Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel kita ya Aryan Juna Kali ini kita bersama sawan Ini ya Ada orang nitip Wangges Untuk dibelikan sapi Jadi dia borong satu kandang Diborong semua Sapinya betina semua Posisinya bunting semua Seperti apa sapinya Nanti kita lihat ya Jadi satu kandang langsung diborong Oke langsung aja kita lihat Untuk sapinya Di kandang Oke lo Kamu gak ngerokok tau Jadi sapi tiga ekor ini Langsung diborong dari kandang ya Untuk harga Kita gak mau nyebutkan harga guys Yang penting ada tujuh ikat lah Pitong bentel Setujuh bentel Bentelannya Gedi-gedi Pitong gepet Itu gepitan Cili-cili Lek bentelan Itu kan bentelan Dibentel Tujuh ikat Kalau tujuh Gepit itu kan Ya cuman dikepit-kepit Aja kayak gitu guys Nah seperti apa Seperti apa sapi-sapinya Kita coba lihat Cek ya Begiannya Seperti ini Beranak dua kali Dua kali Tiga kali Dua kali Kayaknya Masih mudah semua Masih mudah semua Masawan Yang ini bunting Bunting berapa kemarin dicek Tiga bulan Tiga bulan Yang tengah Tujuh jalan Yang tengah tujuh jalan Yang sebelah sana Hampir tiga bulan Hampir tiga bulan Oh Sialnya Masawan sendiri Yang ibi Eh sapi ini kok Terawatannya Mampu Yang pemiliknya kandang guys Mau vakum sebentar Mau ditinggal Nanam jeruk Mau tinggal jadi petani dulu Nah iyo kan Dari petani kan Vakum sebentar mungkin ya Mungkin nanti Diisi lagi juga Kayaknya Seperti ini Induk-indukan Yang ada di daerah sini Itu ya Model-modelnya Seperti ini Nah Ini kita Bisa sebagai contoh juga ya Ini sapi Hanya memiliki Tiga ekor Tapi Perawatannya Sangat bagus guys Kebersihan kandangnya Terus kebersihan Indukannya juga Ya juga Istimewa lah Untuk kandang disini Nah Jadi kita juga Enggak Maksudnya Yang gak heran Kalau sapi-sapinya itu Gemuk-gemuk Seperti ini Meskipun indukan ya Karena rawatannya Sendiri juga Bagus Dan ini Tiga-tiganya Bunting Yang kebu Ini Sebagai contoh ya Contoh Ini mau Duit lah Duitnya bisa dibayar lagi Oke Contohnya Seperti ini Bagaimana Apa-apa Mas menjau Ibut Di Ini Jadi Nyalu guys Untuk klarifikasi Nanti yang beli Dikira saya Sama Rian Juna Terus Sebenarnya itu Orang Orang nitip Nitip duit Sapi Telepon Apa namanya Pesen sapi-sapi Bunting Itu Kita videokan Akhirnya nego sendiri Sama peternaknya Kita Sebagai Perantaraja Apa Duitnya Dikomelayu Mas Ya Kok percaya Ya Dikomelayu 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 Oke loh Pitung Bentel Itu Transfer Itu Tengah Wengi Malam hari Langsung Transfer Langsung Halus Halus Ini Gede Mantep Anak Anak Yang tengah Bahaya Bodi-bodi Ini Bahaya Pinggul-pinggul Kayak gitu Bodi kesukaan Apakah Belentang-belentang Yang Andalan Itu Bodinya Kok Yang Center Center Pemilik Bingung Daripada Bingung Ambil Semua Bingung Bingung Bkb Rawatannya Ape-api Ya Masih muda-muda Di sini itu ya Beranak 5 6 kali 10 kali Itu masih muda Bisa dikatakan masih muda Kalau di daerah kita Cuman Berbeda lagi Mungkin kalau di daerah lain Kita kurang tahu juga Ya Seperti ini rawatannya Enggak memakai comboran Ya Bu Jadi Tidak pernah memakai comboran Hanya puluh rumput hijauan Ini rawatannya seperti ini Enggak ada yang spesial ya Di Banyoi Cuman Pengamatan birai Bu Birainya itu Biasanya diambil Yang Apa Bu Birainya Ibunya ini sebagai pengamat Loh guys Nek kawin Bu Nek kawin Biasanya Saat ini birai Nek kapan Sesok Oh Jadi Menunggu agak telat dikit ya Bu Ya bukan telat guys Jadi Agak akhir Bukan telat Kalau telat itu Ya nggak jadi udah Nggak birai kok di Tapi Nomor 1 ini Satu kali jadi Singkat 2 Satu kali jadi Dua kali baru jadi Dua kali baru jadi Ya memang Ya tapi Model-model sapi ini Terlalu penakan mas lawan Penak Penak Jadi model-model sapi yang masih Ya katakanlah F nya juga belum terlalu tinggi itu Rata-rata Kayak mudah untuk Sapi-sapinya seperti ini Rumputnya Bu Ini sehari Cukup nggak Bu Nggak cukup Nggak cukup ini ya Sapi 3 ekor nggak cukup sehari Berarti Bu Bu Jadi betul Berapa ikat kayak gini Bu Berapa? Yang besar 2 ikat Yang kecil 1 ikat ya Ya Ini Gingkau Kalian nggak bisa Oh gitu jadi tiap hari harus merumput ya Bu ya dan ini rumput-rumput liar guys atau punya sawah sendiri Bu Oh jadi rumput rawa ya jadi bisa katakanlah rumput liar itu tadi guys seperti ini rumputnya di daerah sini itu kolon jono nah rumput kolon jono jadi ini rawa ya berada di rawa kayak gitu carinya liar karena disini banyak area persawaan di jalan-jalan itu banyak sekali rumput-rumput liar yang ada di Banyang Selatan terus apalagi di daerah hutan masih banyak sekali guys apalagi kalau musim tepon ya tepon ya bahkan ada sampai tujuh bulan itu enggak pernah makan rumput hanya makan tepon kayaknya punyanya Pak siapa yang kemarin dicurah jati Mas ya sopiko boloni sampai Uduk sih sebelahnya Oh ya Mas Karyadi yang ada pedetannya dua ekor besar-besar itu guys yang ya mantep-mantep lah pedetannya itu tujuh bulan enggak pernah dikasih rumput hanya pakai tepon full tepon terus tiap hari di kandang saya pun juga seperti itu Oh pemilihan sapi masawan pemilihan sapi ini gimana dari tiga ini mungkin peranakannya yang paling bagus yang mana paling suka yang tengah paling suka yang tengah ya yang ada bentol-bentolnya ya bodinya bisa dilihat kayak gitu padahal yang tengah itu paling kecil ya Iya tapi paling suka paling suka itu kan sama bodinya sama kayak sapi yang diisi bibi kemarin cuma beda warna lah beda warna sana Masita yang sudah apa namanya putih nah untuk pemilihan sapi ya dari tiga ekor ini mungkin yang kata masawan ya pemilihannya ada pada di tengah ini malah yang paling kecil guys bukan yang paling besar kalau senter-senteran senter itu ya maksudnya ya sejajar lah lurus ini yang ini kalau yang paling besar yang sebelah sini belum ada sepuluh menit kita kasih durasi sedikit lagi Oh iya ketmogo kondur oh iya untuk pemilihan indukan pada betina pinggul-pinggul itu harus lebar-lebar guys bukan hanya untuk mengantisipasi nanti anakannya keluarnya enak ya cuman rata-rata nanti si anakannya pinggulnya juga besar-besar terus apa ya punggungnya ya punggungnya itu bisa tebel maksudnya tebel itu uh lepres kayak gini lo guys bagus enggak rincin-rincing lincip-lincip kalau untuk pemilihan indukan nah ini hanya sebagai contoh bagi para pemula yang baru terjun ke dunia sapi mungkin pemilihan indukan ini tadi bermanfaat ya pemilihannya seperti ini lihatlah dari tiga-tiganya itu indukan apa pinggulnya besar-besar itu sebenarnya lebar ini ini lebar ini juga lebar jadi semuanya ini lebar pinggulnya untuk pemilihannya ya dan jenisnya kalau untuk ya mungkin sebagai apa ya mungkin kalau sapi-sapi kayak gini ini jarang diminati sama yang kelas kontes-kontes ya guys ya karena kalau kayak gini kan enggak masuk kelas kontes kita ciptakan sapi kelas kontes dari induk-indukan seperti ini oh jadi intinya itu menciptakan sapi yang kelas kontes dari induk-indukan yang masih seperti ini oke guys ya mungkin cukup sekian dulu untuk video kali ini ya semoga bermanfaat yang penting ada tujuh ikat ada tujuh ikat uang yang sudah diserahkan ke peternak semoga berkah dan membawa manfaat bagi peternak dan pembelinya ya amin amin nah ya gitu loh mas amin meskipun bukan kita yang beli ya tapi kami sapi tetap di daerah sini oh gitu enggak keluar sapi yang kayak gini enggak keluar sapi kayak gini oke guys ya kita tutup untuk video kali ini see you next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol